Aku tuh kayak kacungnya dia, ini bisa nyuruh tujuh kali, itu suruh turun aku Nyet, ambil nyet nyet, atau pakai kaki, atau kayak gimana gitu-gitu Kalau ada temennya juga suka dilihat dikenal, lihat nih, lihat nih, tangan babu, tangan majikan Dari cepat kan, seorang ibu ya, mungkin dia sedih kalau ngeliat misalnya ibunya Puji terlalu Dia ada waktu selalu sama ibunya Puji gitu Ini semenjak dia terkenal ya Ini bener ya lo gak ngarang-ngarang nih? Oh gak ngarang, suruh sumpah Al-Quran juga gue berani Aku selain disalahin, ada beberapa hal yang kayak misalnya, ya dia selalu diiniin ya karena mungkin dia mainnya gini kan Kasih uang Aku tahu aku orang susah, aku gak gimana, aku beda kayak yang lainnya, jangan beda-bedain aku terus gitu Aku selalu kayak dibedain kayak hal, lo tuh gak, ya kayak aku tuh gak bisa apa-apa gitu Jadi kayak aku tuh kayak satu disini kayak dari keluarga, kayak aku gak ngerasa disayang 3, 2, 1, close the hoarding Oke Ini disebelah saya banyak orang Sebelah saya udah gak mau lagi nih, urusin beginian Jujur udah, kok jadi ribet gitu ya buat saya gitu ya Ada Syafir Ini ada Iren Iren tuh adalah Kakaknya Kakaknya Marisha Ica Oke, tenang, sabar, jadi emosi Mas adalah pengacaranya Syafir Dengan Mas Jorgi Mas Frans Dengan? Mas Afri Mas Afri, ini dua-duanya, lawyernya Ini baru belajar Syafir ya, timnya Oke Sebelumnya saya datang kesini, sebetulnya Yang saya dengar nih, justru Bener gak Mas Syafir melaporkan Saya dan Marisha Ica justru ini Saya minta konfirmasi dulu nih Karena kalau lo ngelaporin gue, ngapain lo datang-datang mau datang kesini? Enggak sih Bener gak nih coba? Kalau sampai ngelaporin Mas Suya kan itu namanya gak tau budiah Maksudnya karena Mas Suya juga sudah memberikan saya kesempatan untuk mengklarifikasi Karena gue harus netral nih media nih Jadi itu gak benar Jadi saya laporin ya emang beliau aja Oke, bener yakin nih? Soalnya kalau yang saya dengar, saya juga dilaporin nih Jangan, jangan sering dengar, harus konfirmasi juga Oh bener ya, bisa dipegang ngomongannya ya Di sini kan harusnya sebagai wadah kan? Oke, iya iya Karena saya terserang, saya juga gak bisa diatur sama siapapun ya Dalam arti kata, uh ya jangan undang ini, uh ya jangan undang itu Kalau saya siapapun saya undang yang mau ngomong di sini, betul gak? Oke Dan saya juga tidak bisa menolak kamu untuk datang kesini Kalau enggak saya Apa ya, berat sebelah nanti ya Iya dong, jangan dong Oke Sebelum ini ada Iren, Iren kakaknya Marisha Ica Saya juga mau konfirmasi sebelum kita mulai nih Saya pernah dikasih nama netizen, dibilang katanya Iren ngepost bahwa saya ngubungin kamu untuk datang ke podcast saya Saya gak pernah punya nomor telepon kamu loh Iya, katanya ada yang bilang uya kuya Ini aja aku bilang, kan tadi aku dibilang pantor Saya gak pernah ketemu, bukan makamu masalahnya selama ini Iya, itu apa tuh maksudnya Itu kan disitu kan maksudnya Emang aku temennya mas Uya kan Maksudnya gak tau kan Itu tadi aja kan Dini saya salah paham kan Kalau itu sangkanya Dini Karena cara ngomongnya bu, bu gitu kan Caranya ngomongnya sama gitu kan Aku gak tau Soalnya ada Uya kuya disitu, Uya kuya seolah-olah kita pernah bicara gitu Tapi kan disini kan kayak Sikis gua kena yang kayak orang pada ngujatnya Wah ini mau pansos nih, mau pansos Kenapa gua dibawa-bawa? Ya kan karena kan dibilang, tuh sebetulnya mau diundang Uya kuya, Dennis gitu-gitu Ada orang yang ngomong kayak begitu Kan dari Ica Iya, iya Tapi diluruskan nih Kita gak pernah komunikasi sebelumnya soalnya Gua gak punya nomor telepon lu Pernah komunikasi ya sebelumnya? Tapi kan taunya kan emang Ya kan kalau misalnya Asistennya emang ngubungin ga? Oh iya, iya Siapa yang ngubungin Iren? Oh Adre Iya, iya Lu pake nama Uya kuya? Engga, nama gua Tapi kan Soalnya nama gue dibawa-bawa nih Misalnya gua kan jadi Di luar perkawinan gua menghubungi wanita kan Gak di atas Gak di atas Gak di atas Tapi masanya asisten kan pasti kan gak tau Yang jurus siapa? Yang jurus siapa? Gua mau jurus siapa siapa? Oh jadi engga Lu kenapa ngubungin Iren? Karena berkaitan yang masalah laporannya Berkaitan karena dilaporin Gua mau dilaporin ke polisi Iya Oke Oke Ini meluruskan ceritanya Oke biar lurus nih lurus semuanya Iya Oke oke Istri saya juga jadi marah nih Ngapain kamu hubungin cewek gitu kan Oke itu gak penting lah ya Yang penting siapapun yang berada disini Dan saya harus terus netral Betul Oke sekarang pertanyaan Jadi saya tidak dilaporkan bentar ya Kalau dari pihak kami Karena kebetulan kami bawa bukti LP bang Khususnya di PMJ kemarin Itu terlaporin hanya Apa namanya Mantan istrinya Mantan istrinya Safir Bang Safir Oke Yang saya denger katanya Saya juga dilaporin gitu Nah itu mungkin informasi hoax Tapi Kami bisa buktikan bang Melalui Apa namanya bukti LP kami Oke 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 jadi kesimpulannya kalian Ini bukan kalian berarti Safir Atau Iran yang melaporin Safir Melalui kami Melaporkan mantan istrinya Betul Atas Atas pertama Di dalam Kami kan melihat konten yang Pernah mantan istrinya Klarifikasi disini Hadir Disitu kan Setelah kami konfirmasi ke klien kami Bahwa Apakah benar apa yang Apa yang disampaikan di dalam ini Contohnya nih Pada saat di Mekah Bang Safir katanya Gebukin Iya Iya Terus Kalau selalu Apa di rumah Di rumah di Pamulang mungkin Beliau juga Sering melakukan KDRT Kemudian Menjual mobil Menjual mobil katanya Nah Ya untuk selingkuhannya pada saat itu Ya mobil HRV Nah kebetulan kan Bang Uya Uya pada saat itu kan Menanyakan juga itu Untuk siapa gitu kan Iya Nah ternyata Setelah kami Kolarifikasi kepada Bang Safir Ternyata dia katakan bahwa Orang mobil itu gue yang beli kok Nah seperti itu Oke jadi yang dilaporkan apa nih Pencaparan nama baik Pencaparan baik Atas pernyataan yang mana Pernyataan pertama Menduduh melakukan KDRT Di Mekah Dengan di rumahnya Yang kedua Menjual mobilnya gitu loh Oke Jadi intinya adalah Lo tidak pernah melakukan KDRT Gimana kalau secara pembuktian ini Pak Ini kan udah masa lalu nih Ya Kan soalnya kalau Marisha Ica Dia memberikan foto-foto Bahwa dia bengep-bengep nih Nah itu gimana cara buktikan Kalau lo bilang lo gak melakukan Karena gini Karena kalau KDRT itu kan Sebenarnya bisa diproses itu Tidak ada lagi kebahagiaan setelah itu Nah ini kan kita dalam pertengkaran Seperti yang kemarin saya jelasin kan Ya Berifikasi bahwa Tidak seperti itu Memang saya bertengkar sama dia Sampai akhirnya terjadi Aduh fisik Dia juga pukulin saya Bapak bulur Nyakar-nyakar Ya cakar-nyakar Tapi setelah itu kan Ada momen lagi dimana Disitu ada kebahagiaan Setelah itu gitu Nah ini kan Dalam perkawinan Iya Nah ini kan lucunya Kenapa itu yang dibawa gitu Yang diangkat ke media Oke tapi Bener gak ada Lebam-lebam itu bener? Oh kalau lebam itu juga Memang bener Jadi pas saat itu kan Kita ada pertengkaran nih Tapi bukan saya pukul-pukul Begitu-begitu Itu enggak Apa yang benar? Jadi kayak misalnya dorong gitu kan Iya Karena dia gini-gini Karena dia tuh selalu mengamuk Oh Iren bisa tahu Emang Iren ngelihat? Sering di rumah Satu rumah Satu rumah Iya mantan suami itu Kita satu rumah Sama mama, papa, ini, ini Gitu-gitu Kita udah dicapai Denger-dengar kayak gitu Cuman Ini aku mau lurusin Semua itu pasti kan Ada sebab ya Gitu Oke Silahkan Ini kenapa Iren ada disini juga Karena Biar ini meluruskan nih Karena kemarin sempat Udah beredar Seolah-olah saya Ada hubungan dengan Iren nih Menghubungi Iren Gitu kan Padahal sama selesnya Gak pernah punya nomor teleponnya Gak pernah Instagramnya juga Saya pernah penasaran lihat Tapi juga di Apa namanya Di Di lock Di private Di private Di private Terus Karena kemarin saya Sempat menerima Ada Instagram kamu Yang Ibaratnya seolah-olah Kamu Membela safir gitu kan Kan saya penasaran Dia pengen lihat Tapi di lock gitu kan Iren Tapi Kemana saya dapat juga Kabar dari Orang yang Seolah-olah Uya lu ngubungin Iren Ya ada Nama Iren katanya Di capture Padahal Ya karena Dibilangnya kayak gitu kan Lu pansos Gini-gini Kalau gue mau pansos Gue udah dateng Gitu kan Bang Gue gak bisa kena kamera Gue bilang kayak gitu Terus Takutnya nanti Kena kamera gue blank Oke Tapi juga Iren juga mungkin ada disini Karena di podcast yang sebelumnya Nama Iren juga dibawa-bawa Ya Karena waktu saya dengan Marisha Ica Sempet Ada Saya bacakan Instastory Yang disitu Iren membela Adik kamu Ya Ica Untuk melawan Shafir Betul Ya kan Kayak Shafir kamu tuh gak tau Terima kasih bla 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 Ingat gak Tapi Mau lurusin tapi Tapi waktu saya di podcast dengan Shafir Justru saya Kamu memperlihatkan chattingan Kalo Iren justru membela Shafir Melawan Ica Saya jadi bingung Bingung kan Ini drama settingan atau gimana Kenapa tiba-tiba putar balik gitu Iya Nah gitu Kamu kakaknya kan Kakak kandung kan Kakak kandung Kenapa kok kamu justru menjelekan adik kamu sendiri Banyak-banyak hal Banyak halnya contohnya gini Maksudnya Hmm Dari Mantan suaminya Itu yang udah paling parah ya Iya dong Bukan Ada lagi Ada lagi Oke yang pertama Yang pertama aku akur banget Gak ngerti nih gue Gak Oke 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 Gue akur banget Dan ini mantan suaminya itu kenala dari gue gitu kan Ini suaminya setelah gue nih Setelah gue Dia kan belum kawin lagi selalu Kan yang Mas gue tau Yang mana Yang Kan temen-temennya sampe gue doang kan Iya Iya Nah sekarang ini kakaknya nih Oke Ini bukan berarti gue percaya sama lo ya Tapi lo silahkan cerita Iya Tapi lo bisa bertanggung jawaban omongan lo ya Iya Bisa dong Gue gak mau nih gue ke bawah-bawah nih Oke silahkan Jadi waktu itu gue yang Ini emang kakak-kakakan gue dari dulu gitu kan Terus udah gitu Dia tuh emang suka kayak nyuruh-nyuruh gue untuk yang Eh bukan kasih kerjaan gitu Baiklah kasih kerjaan ke gue untuk yang kayak Keren lu ke Jepara dong Gue lagi bikin tempat karaoke nih gitu kan Daripada uangnya buat lo Eh buat orang gitu kan Lu aja yang kerjain Cuman nanti lo disitu berhari-hari gitu kan Kayak bawa apa sih Kayak pajangan-pajangan kayu apa segala macem Dan Jepara itu Sampai 12 Gitu kan Terus Udah sering lah gitu yang namanya Dia banyak bantu kayak gitu kan Dia nih Marisha Kan mantan Oke Oke Terus udah gitu Dari situ Tiba-tiba Kayak Ica tuh sering ngeliat yang Gue tuh yang kayak Sering dibantu lah gitu kan Nih orang di Semarjung ngeliat Wah berduit nih Gitu kan Tiba-tiba yang gue udah biasa di rumahnya dia itu Sebagai basecamp gue Kalau mau pulang dari Sop malem atau apa Atau gue Ya enak jemaah sekarang lah gitu Dari mana Hollywings atau apa gitu kan Karena rumah gue jauh gitu kan Pulangnya ke tempat kakakanku itu Gitu lah Kakak kakaan Terus Abang-abangan lah Abang-abangan lah Abang-abangan gitu Karena kan emang temen gue Abang-abangan gue memang banyak gitu ya Kakak-kakan gue Apalah yang mau cewek Gue juga termasuk abang-abangan sih Oke Abang-abangan juga Kita hubungannya juga masih baik Mau kayak biode cerai juga masih baik gitu kan Sayang kakak ya Udah gitu Dari situ gitu kan Terus udah biasa itu jadi basecamp Emang temen-temen lah Tiba-tiba Dia bilang gini Pas aku lagi gak ada di situ Gue lagi gak ada di situ Tiba-tiba yang langsung yang Ren Kok adek lo ada di sini Gitu kan Terus udah gitu Adek lo ada di sana Gimana ceritanya Emang dia kenal Dia gak kenal Gini 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 Terus Berarti otomatis nomornya diambil dong Dari handphone gue Kamu gak Oke Lo punya temen cowok Nah Adek lo gak kenal Gak kenal Terus tiba-tiba Tiba-tiba Dia ketemuan Temen-temen gue ngomong Ren Adek lo ketemuan tuh Iya kan Terus Tiba-tiba kok ada di sini Terus udah gitu Kaget dong Tapi kaget cuman yang gini doang Tapi dia juga Lo gak pacaran kan Nama cowok itu Temenan Temenan Gak cemburu kan Gak cemburu kan Gak cemburu Terus tiba-tiba Yang Lo ambil Handphone Dari nomor Terus dia cuma ketawa Ya udah gak apa-apa Kalau lo suka Gak apa-apa ambil aja Gunakan kayak gitu kan Maksudnya Kalau emang lo Kan itu kan Abis cerai kan Kalau itu menurut lo Bikin bahagia Abis ceri sama gue nih Iya kan Bener kan Nah Abis itu Setelah itu Maksudnya Dengan dia Akhirnya Gak lama dari situ Nika Nika Siri Ada buktinya gak Lagi yang sembarangan ngomong lo Ya kan Mama apa-apa Mama Mama Keluarganya sih kan Ini kan Cuman Ini dikasih Beneran apa Cuman karena lo Kata lo doang nih Ya tau lah Buktinya Ada di mama Ada foto-fotonya Oke Terus problemnya sama lo apa Ini kan kita lagi ngomongnya Masalah lo sama dia apa Nah masalah gue disini Iya Kok disini Berkali-kali gue yang jadi korban gitu Misalnya contohnya gini Aku ajak Iren ya Bisa kan dia jual berlian-berlian gitu Yang segede-gede apaan tau gitu kan Terus Atau dia suruh-suruh apa gitu Ya Kayak Gue sih Ngerjain apa aja deh Yang penting bisa buat tambah-tambahan Buat anak gitu kan Dia jual kalo ngasih gak tanggung-tanggung gitu kan Terus Udah kayak gitu Itu Sekarang lagi sama siapa Sama Iren Kata gitu kan Gimana gini-gini Siapa yang nanya tuh Sekarang lagi ya Sama siapa Oh Ica Ica Terus udah gitu Dibilang Gak ada Loh ini kan kakak kamu Aku mau kasih kerjaan Biar dia punya penghasilan Sudah gitu Turunin Turunin dia tadi tuh Terus udah gitu Tegal banget tuh kakak kamu Gini-gini Pokoknya turunin Terus kata dia Gak boleh marah ya Kamu dengerin kakak Kamu gak boleh marah Dia lagi cinta-cintanya lah Jadi belain terus Tapi satu sisi Dia tetep Tetep baik gitu kan Terus dia bilang Udah kamu kurang-kurang turun aja Nanti kakak videoin Gitu Terus nanti Tapi kan tetep aja sedih ya Digituin ya Ya Allah Terus turun-turun tengah jalan Tunggu ini posisinya Adik kamu ini sama cowok ini Pacaran aja Pernikah nih Udah nikah Udah nikah Bukan kamu bikin gosip nih Ya bikin gosip Mungkin enggak lah Udah nikah oke Itu udah rahasia umum Oke emang berarti bukan Teman-teman deket tuh semua itu udah rahasia umum Gitu kan Terus Oke nikah pun bukan suatu kesalahan lah ya Bagus juga lah semuanya Dia itu emang pada dasarnya kayak Sebelum ini ya Sebelum kejadian dia punya pacar gitu kan Dia tuh kayak berpikiran Kalau misalnya pacarin tuh jina Gitu Jadi dia mau menghindari dari jina Bagus sih gitu kan Terus Yaudah dari situ Teman-teman gue dibubarin nih Gak ada lagi boleh di rumahnya Terus bilang Kok kamu gitu sih Gak percaya sama aku gitu kan Itu tempatnya iren Biarin aja Kamar kan banyak Biarin taruh disitu Kayak gitu Terus udah gitu Gak ada bubar bubar ini Ya udah deh kamu bubar lagi dulu Gini 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 Terus kayak ngeselin Itu ya adik lu temen-temanku Ya kan gitu Tega banget gini 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 Oke Mungkin karena dia udah istri Dia takut gitu kan Oke Terus udah gitu Yang ketiga itu Udah finalnya Dengan yang kayak dia selalu bilang gini Enak ya lu Kalau dikasih kerjaan Lu dikasihnya 50 40 Kata siapa? Iya Oke Ada adik kamu Terus Apa lu mau beli sepatu Lu mau beli tas Apa gitu Lu dikasih Tapi lu bekerja pada saat itu Bekerja lah Kerja sama cowok ini Asal kerjain apa Asal kerjain apa Asal kerjain apa Asal kerjain apa Dan itu berat loh Kerjainnya misalnya Mau ibu jadi kenek ya Seenggaknya Masuk truk atau gimana Gue lakuin gitu kan Terus udah gitu Ya udah tuh Akhirnya karena gue punya rasa naluri kakaknya yang terlalu besar Terus gue ceritanya ngomongin gitu Dari hati ke hati kan Kak Jangan gitulah sama istri Masuk adikku dikasih Rejain Rejain Kayak gimana Masuk barangan Kamu ngomongin gini ngasih receh Disitulah gue kutok Dibolongin lagi Akhirnya gue minta selama ini Gue gak pernah minta Walaupun Senggaknya itu kan kenalan dari aku Setelah gak langsung kan Terus Abis itu Udah tuh Nahan gitu kan Kamu jangan ngomong ya Gini-gini Dan pada saat itu Lagi disediakan minuman Sama siapa? Sama kakak Lagi sediakan minuman Tapi Banyak Ada Ya pokok ada Pak Jendra Ada ini Ada siapa namanya Ade-adeanku Ada temennya dia juga Gitu kan Kita lagi Biasalah di rumah minum gitu kan Kayak Nyangkut terus Soalnya masalah kayak Kalau dikasih berlian gitu kan Ih Gue dikasih berlian nih Tiga Terus Aku nyobain nih satu Terus langsung bilang Sayang Udah dipakai sama Iren Aku bilang Ya Allah gue cobain doang Taruh-taruh Iren Taruh Iren Sampai gue Kok digini terus Gitu kan Pada akhirnya pas dia minta tolong yang Apa namanya Dia dikasih recehan Terus akhirnya dikasih lihat Lihat kamu Saya kalau transfer Adikmu berapa Kamu jangan Jangan sembarangan Saya gak sekega itu Masa sama kamu Segitu dia sama istri Ngasihnya Dibawah kamu Gak mungkin Dia bilang Nyangkut tuh aku tuh Duh Ini orang Kenapa sih begini Gitu kan Aku juga gak ada marah-marah Cuman kan namanya Whatsapp tuh gak ada bunyinya Gak ada bunyi itu marah Apa enggak gitu Kenapa sih Ca Kayak gitu aja masih bohong Apakah aku Gue minta Mungkin dia mikirnya marah Gitu kan Langsung tuh Dia hubungin Sampai dapur Rumah tangga Dikasih tahu Semua sama kakak gue Gue gak suka Gue minta cerai Panik Orang lagi cinta-cintanya Panik tuh kan Terus udah gitu Sama kayak gue doang dulu Minta cerai gitu Gak ada apaan Panik gitu Panik kan tuh Penuhin lagi Brutang lagi Dan lo setelah mau bunuh diri lo Minum karbol Gak juga sih Gitu gak Itu gak Itu gak bener Gak bener itu Gak bener Kalau gue tusuk badan Gak minum karbol Enggak Mungkin gue minum Itu lah Saking cintain Tapi gue akuin Semua cowok-cowoknya Itu bener-bener takut Orang semuanya Dibikin gak punya harga diri Itu soal kakak-kakak gue tuh mafia aja Maksudnya takut sama istri Mafia Ya gitu Maksudnya Orang ditakuti lah gitu Orang disegani lah ya Orang disegani gitu Orang disegani Orang disegani Orang disegani Orang disegani Orang disegani Orang disegani Nah itu Abis setelah itu Gue ngomong sama adik gue gitu Tiba-tiba langsung Karena abis minum ya kan Langsung Bak buk 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 Abis Muka semua Di Siapa Nama siapa Nama itu Kakak-kakanku Itu juga aku juga Suaminya si Ino Suaminya itu Lo dipukulin Oh abis Kenapa Kalau emang bener Kenapa Enggak berani Kenapa Karena Yang main ke rumahnya aja selalu Yang ada nama semua tuh Jenderal-jenderal gitu-gitu Gak mungkin gitu Jadi Masa lo dipukulin cowok sih Satu sisi juga Emang itu Dia kan sudah ultimatum Aku Gini Kakak kasih tau terus Gimana Kalau Ica ngomong apa Di Lost Packer Itu gimana rasanya Disuruh mendemung terus Di Lost Packer Gini-gini Oke Abis itu Nah tapi aku gak boleh ngomong Gitu kan Gue gak boleh ngomong Gimana sih Jadi kayak Ngebatin lah ya Ditambah dikasih minuman Banyak Wah Ngangkut ya kan Habis tuh Itu ada Semua orang lah Ada bukti Ada Maksudnya ada orang saksi-saksi Ada adiknya Itu ada Kayak kumplit lah gitu kan Terus tiba-tiba Dia langsung bilang Jangan kak Jangan kak Itu cewek kak Karena dia saking cintanya Gelap mata gitu kan Itu sampe handphone Kok gak takut minta diceraiin itu Iya Sampe handphone ku udah kegelincir gitu Aku mau ambil Itu handphone Hancur Sampai kartu dipatahin Terus abis itu Tanganku sempet Pake Apa Pake Jadi cowok ngelakuin nih Sadis juga ya Nah Sikisku kena dong Sikisku kena cuman bilang gini Tega lo Echa Gue ngelis itu sampe nangis Tega lo Echa Lawan lawan Lu kan selama ini jagoan lu Jawan dong Gak bisa lawan Sampai menunggu gitu Dan suami Gitu Terus Dia bisa begitu juga Aku gak benci Karena selama ini dia sangat baik Itu cuman karena dicuci otak gitu Di brand ways Ya kan Terus Udah setelah itu Udah kayak gitu Terus udah gitu Udah bilang Ini gimana handphone ku apa dan Terus dia tuh modelnya Kalau udah marah Tiba-tiba Bang Dek Maafin kakak Dek Maafin kakak Kakak cuman bingung Ini dia bilang kayak gini Cerek Dek Dia maafin kakak Kakak udah keterlaluan Terus dia ambil botol Pukul pala kakak Ya gak berani juga lah Pukul Gak apa-apa Pukul balik kakak Aku cuman nangis Aku cuman disitu cuman gitu doang Benci banget sama lo Echa Benci banget Gitu kan Lu udah keterlaluan Itu gak sekali dua kali aku Sebelum-sebelum jadi korban ya Dia gak belain lo emang Nah Itu Dia belum tahu Belum tahu Terus Nah Tipenya Gue ini kan kayak Pasti ngomong sama mama papa gitu kan Jangan ya ngomong sama papa Nanti salah paham Nanti yang ada yang tadi ya Hubungannya baik Jadi gak baik Ya tapi itu harus pendem Dan setelah pulang Kena dong psikis Masuk kamar nangis Dua hari gak berhenti-berhenti Gak mau buka Gak mau buka kamar Wah gila gue diginin Kapan sih gue selalu jadi korban Marisha Gue selalu jadi korban Marisha Kayak gitu Nah Akhirnya Si mbak yang Mbakku ini bekas Mbaknya Marisha Dia bilang Mbak kasih tau aja mbak Kasian mbak Aku cerita sama mbak Ini sampai meluk Gitu kan Aku salah abang Gitu Gitu Karena ngomor-ngomor gitu Akhirnya lo cerita ke siapa? Mbak Mbak doang Nyokap-mokap gak cerita Pas udah kesini-sini cerita Tapi pas udah lama Ada fotonya gak? Gak berani juga Pada saat itu lo gak foto Aku bukan tipe orang yang suka ngelapor-ngelapor Kalau aku Kalau aku berantem sama orang Atau kayak gimana Selesai disitu Oke Sekarang kan gue orang Kita sama-sama baru kenal nih ya Apa yang bisa membuat gue percaya ini adalah Bukan karangan lo Hmm Gak salah Ya gak gue cuma mau nanya nih Bahwa Karena lo gak ada fotonya Gak ada apanya gitu Ya jadi kalau orang yang nonton Yang semua temen-temen lama Yang ada di kejadian itu ya semua tahu Karena lo ada resiko nih saat lo ngomong ini bisa aja Kan nanti ada lo bilang Ah lo boong lo Gak apa-apa Kakak-kakanku itu Sekarang bencinya minta ampun sama dia Dia udah bisa Baca mana yang bener mana yang enggak Sampai Maaf-maaf gitu ya Mobil mersinya yang lama ya Mersinya yang bukan mersinya yang sekarang dia pakai Yang putih Oh putih Diambil Saking bencinya Hmm Padahal itu harga gak seberapa gitu Cuma rasa bencinya Itu Karena dia udah tahu mungkin Ya gitu Tapi tapi cuma berapa lama doang Berarti masih laman gue dong Iya Enam tahun loh Tapi aku mau biarpun diapain gitu Nah Tahun bertahan Iya iya Bertahan gitu Berarti yang lain masih di wawah gue lah Walaupun materinya banyakan dia Oke Jadi karena terlalu jolim gitu Jadi terlalu kayak Aku tuh pengenin kayak Lu sadar dong Ini kemarin juga pas masalah Sebelum ngebelain ini Dia minta maaf Minta maaf Minta maaf Kita blok-blokan satu tahun Oke Terus whatsapp juga di blok Kayak gitu kan Terus Ini tuh Namanya dia minta bantuin Kan otomatis buka blok dong Iya Buka whatsapp dong Dia gak mau buka Oke Dia minta tolong sama asisten ya Tulis gini Tulis gini Tulis gitu Dan bodohnya Aku kepolosan atau kebodohan Ternyata gimana Dia minta email Minta email Minta iCloud Segala macem Ini instagram ku di takedown takedown mulu nih Karena kan iCloud Dia udah diganti Masih bisa masuk Ganti dia belum masuk Pertanyaan gua adalah nih Yang membuat gua juga bertanya-tanya nih Lo sempet Berapa waktu yang lalu Lo justru belain adek lu Iya kan Lo nyerang Syafir bener gak? Denger itu loh Jadi Itu belum terjawab nih yang ini Jadi Jadi Kenapa awalnya belain Marisha Karena dia Minta maaf Iya kak maaf Kapan ini? Ada buktinya Kapan? Kapan aku story Baru-baru ini berarti? Baru-baru ini Sebelum Aku belah Itu kenapa tuh Safir gini-gini Gini-gini Dia minta maaf sama lo Minta maaf Lo tau gak lo jolim? Itu aku belum mencet Apa namanya Aku jelasin semua Satu-satu Batatan jahatnya lo sama gue Selama ini Coba gue gak mau percaya sama lo Gue pengen liat buktinya Sorry gue sekarang disini harus Gue harus Bersifat netral dan Beneran Coba Sorry mana Gue biar kayak ini ya Lo yang baca deh Oke Gue gak mau ikut lagi Konfrontasi Tapi jelasin siapa yang siapa Siapa-siapa biar gue Ya kayak gitu tuh Apa gimana nih? Siapa dulu yang ngomong? Oh dia marah-marah Gara-gara SMS Aku ke Abang Safir Oh yang chat itu Whatsapp dong Masalah minyak dan beras Oh minyak beras Yang dibacain di lo Oke Tapi kan karena gue hubungannya baik sama dia Gue kalo ngomong ya Apa adanya aja Jangan kan sama dia Gue kalo mau orang-orang Mau lagi susah Atau mau lagi senang Gue jadi diriku sendiri gitu Gue mau naik ojek ya Gue naik apa gitu Mau pacar gue Yang anak-anak Yang punya Lamborghini Gue kalo misalnya Ya naik ojek Ya naik ojek aja gitu Gue gak pernah Gue jadi diriku sendiri gitu Oke Terus Coba Disini gue bacain ya Kata siapa nih Kata siapa nih Ini dia selalu Pake Apa namanya Gue berbunin gue itu Pake whatsapp Pake orang loh Pake orang lain loh Kenapa gak pake whatsapp sendiri Dia gak pernah mau buka Tapi kita bantuin gue Tapi dia udah minta maaf Oke coba Coba Gue pengen liat Oke Ini kan unek-unek gue lah Gue sebutin Ini juga gue sebutin Unek-unek gue Ini ada semua Terserah lo Terserah lo Jadi kita beep Yang gak perlu ada namanya Tinggal lo beep aja Yang orang gak terlibat Gak usah lo sebut-sebut Iya Kasian Bisa jadinya terjadinya kayak gini Ini waktunya yang sudah menjawab Ketika lo Dulu banyak nyakitin gue Nih lo nih Ketika lo Iya kan Pas ketika lo Sama safir Dan ketika lo nyakitin gue Sama Kakakan gue Gitu kan Gue selalu bilang Hati-hati Jolimin gue Gitu kan Jangan pikir Maksudnya gue Mentang-mentang orang rendahan Atau kayak gimana Itu kita pesaudaranya Gitu kan Terus jawabannya Ya udah Kata dia Yaudah maaf ya Kalau gue banyak salah Dan gue emang gak berguna Dan gak baik sama lo Gak liat kan Gitu Yang ngobong ya Terus udah gitu Gue sampe detik ini Mau lo nyakitin gue Mau dari Itu siapa? Walau ya Balasannya Balasannya Mau dari Gitu kan Ada salah satu ya Gopeng nanti di band aja Terus udah gitu Mantan suaminya Yang Ayahnya Safir Yang lo harus tau Dia Yang semua deket sama gue duluan Tapi gue diem Gue hanya diem Demi tidak menyakiti perasaan lo Cepat lo Hah Dan gue juga tidak pernah gubris sedikitpun perasaan mereka Kalau misalnya dia Misalnya lagi kesel mau jahatin lo Gitu kan Iya kayak lo kemarin ke gue Iya kan Gak pernah di Gitu kan Ini ceritanya Mau buat gue Kasian lah kan Gue akan pergi selama-lamanya Nyari kehidupan Nyari kehidupan Yang lain gitu Kalian semua Kata siapa nih? Dari Ica Maksudnya apa tuh? Gak tau biar dikasianin Gak tau biar dikasianin Terus udah gitu Tidak sedikitpun gue mau Sama Yang gebetan gue itu Mau dipeluk Dikium Apalagi menggubris mereka Gitu kayak gitu Tapi kan dia yang ditakutin kan mungkin Kalau gue deket-deket syafir atau apa Terus yang mau saya Gue sangkanya Gue ada apa-apa Karena dulunya pernah suka sama gue Gitu kan Gitu kan Terus Makasih ya atas kebaikan kalian pada saya Semoga kalian sehat selalu Kata? Kata Ica Terus udah gitu Ops itu Lo selalu merasa diri lo benar terus Kata lo nih Iya Dan tidak pernah mau ngakuin kesalahan lo Terus Bahkan ponakan gue Yang dulu sayang banget sama gue Yang selalu dititipin Dari kecil dititipin nih Kalo Ica kemana-kemana Ya kan Mau pergi Kan itu pergi mulu kan Nah Dititipin sama gue gitu kan Terus Lo bikin dia takut Dan tidak sayang lagi sama gue Dan apa yang gue kasih Kalo diajarin lo Untuk tidak hargai sebagai antinya Tapi Kalo temen-temen lo Yang lo anggap jahat Itu bisa menghargai Temen lo Dibandingin gue Tapi untuk Gue tidak pernah ajarkan anak gue Sekalipun Untuk benci lo Bahkan manggil lo Bunda Gitu kan Ada apa gitu kan Gemes gue Kenapa lo gak pernah sedikitpun Sadar-sadar Kesalahan lo Gitu Ada ga bukti Aku tuh kebanyakan gila-gila encet Ya udah Nggak pernah mau jahatkan orang gitu loh Selama ini gitu kan Terus udah gitu Dan setelah itu Temenku nih Mungkin temenku ini Masih kasihan sama aku Kok dia gak bilangin Sampai segitunya Adiknya masih ngomongin gue Ngomongin adiknya masih ngomongin ke dia terus dia masih ngomongin aku gitu kan, masih ngomongin Ren, lu tau gak Ren? lu cuma belain dia, dia masih ngomongin lu ke gue katanya hati-hati, dia kede-kebesaan gitu kan kalau ke orang, ke temen-temennya ke pacarnya, dia selalu bilang hati-hati sama Iren, jangan terlalu deket oke, lu denger dari? dari temenku, nah abis itu mana buktinya, dia capture dia langsung panik kan aku kirim, karena aku kalau lagi marah tuh, suka lupa gitu orangnya aku aku, namanya gitu kan udah kirim tuh langsung ke dia abis itu orangnya itu, wah Ren gue ditegur nih terus kenapa lu? gue lupa, gue lagi marah langsung gue kirim gitu kan terus udah gitu, pertama dia gak ngaku itu kan, tapi gue catnya dari asistennya si Abdul, pertama dia gak ngaku ini apa? nah apa sih? gue bilang gitu, ternyata air mata lu air mata gue ya ya, gue bilang gitu, kok selalu kayak gini sama gue? jadi ditambah lagi dia pergi sama Fuji sama keluarganya yang baru belakangan ini bawa mama papa oh yang ketemu sama Pak Paisal ya 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 disini kan gue selalu tiap hari suruh chat ini, suruh itu jadi yang kemarin lu posting di itu tuh itu lu yang sendiri yang ketik apa dari dia semua? kan dia juga gue bilang, tambahin sendiri kan kemarin Mas Yia jadi pada saat Iren posting serangan-serangan ini ke gue nih bilang ini kok panjang banget nih kata-kata ini masnya ini siapa? makanya aku tanya oh maksudnya bukan lu yang ngetik gitu? bukan, liat kan? semua diketik abis itu nanti dia bilang oh iya itu ya dia yang ketik semua tuh, lu posting ini ya ini gue bilang ini kata-kata ini tuh, gue disuruh oh gitu jadi maksudnya lu diatur gitu? iya, disuruh lah tapi dia gak mau buka WhatsAppan jadi gue kayak kacung ya pertanyaannya kenapa lu mau yuk? ya karena sayang dan selalu berjanji selalu begitu lagi oke, sekarang pertanyaannya lu abis belain ade lu kenapa sekarang lu justru ngelawan ade lu? itu gak masuk akal logika gue nih ya karena gini loh luka yang bener-bener yang kayak terus 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 kok gue sebagai jadi pahlawannya dia gak pernah sedikitpun gue lu hargain gua gitu lu kakak lu gitu kan siapa lagi mau belain apakah temen-temen yang dikasih-kasih itu semuanya mau belak kalau ada masalah enggak kan? selalu gue yang selalu jadi apa namanya garda terdepan buat dia tapi kenapa gitu? kayak gue tuh gak dianggap gitu sampe makan malam aja sama Fuji segala macem gue gak dianggap gak diajak seenggaknya oke, kenapa? lu iri gak diajak makan malam sama Fuji berarti kan gak dihargain dong otomatis mungkin emang buat dia makan malam terbatas mungkin terbatas gimana ya? emang lu harus banget gitu kalau mereka jalan mafuji lu ikut gitu nah disitu juga gue masih bilang ya kok gue gak diajak ada saya sorry eh kak sorry kak gini 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 gak ada dibaca doang gue terus udah gitu chat ke Abdul chat ke dibaca doang jadi lu marah gara-gara gak diajak makan keluarga mafuji gitu? tadi kan aku bilang dia ngomongin ke temennya temennya capture berarti kan kemarin nangis tadi jadi gara-gara itu eh nangisannya palsu dong pecah lah gue disitu terus lu bilang sama dia ngomong to the point kekecewaan lu kekecewaan gitu ngomong apa? langsung banyak banget gak intinya lu ngomongin langsung? apa katanya? cuman ngomong gini doang jangan fitnah jangan apa jangan gini-gini tapi kan di capture kan? jangan fitnah jangan apa dia tuh pinter kan? maksudnya dia harus cara jawab-jawabnya apa tuh kayak gimana? kayak Dennis aja ngomong ini ada apa nih? dia gak akan berani jawab ngetik dia tuh udah pinter dia udah tau kepolisian tuh harus gimana dia udah tau celanya harus jawab gimana harus jadi dia gak mau orang punya celanya untuk dia gitu gitu oke gua dapet kiriman ini nih ini Irene Bermawi 89 tuh loh berarti ya manusia suci hati yang fake nangis 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 kemarin ternyata masih fake aja temen lama lo mas semua dah hatam sama lo jangan pernah jadi pahlawan ondel-ondel buat manusia suci hati padahal udah minta maaf masih aja jelek-jelekin gue ke orang lo yang mulai ya sama saudara sendiri kok saingan lucu punya hati busuk sih gua buka semua stroke lo zolim teriak zolim terus abis itu walau terlihat binal binal apa sih? walau terlihat binai yang tertutup dan sopan aslinya kayak dajjal kayak siapa tuh jangan sampe gua bikin tiktok sama abang safir dan abang farhat ya dan jangan sampe korban yang sering lo pukulin lo injek-injek lo lempar galon ditabok pake hp bukan pake duit yang si anak yatim gua munculin ya ini lo maksudnya ini aku tapi itu yang sering di injekin tuh oke kenapa tiba-tiba lo nyerang dia tuh setelah tadi lo komplain itu karena luka yang dulu-dulu gitu kayak istilahnya gua tuh berusaha tutup nih ya kan berusaha tutup tapi kayak siram garam lagi disiram alkohol lagi cah gitu tapi lo gak bisa ngomongin baik-baik lo kan adek kakak kakak kandung lo gak bisa maik baik jangan begini dong beluk lah kan udah kita udah ngomong dari hati ke hati di pikir udah udah dapet nih wah ini orang udah udah bcapek kalunya nih jolim sama gue gitu kan ya ya oke setelah lo posting ini ada tangkapan gak dari adek lo? iya gak ada tangkapan kayak gitu tapi ini yang apa asistennya ngoce-ngoce terus tapi asistennya itu pasti disuruh dia siap lagi oke pertanyaan gue lo udah dilaporin lo juga udah ngelaporin kalo lo sama orang kakaknya sampe dilaporin juga sama dia atas dasar penceparan yang baik atau fitnah gimana gue tanya? aku masih baik kalo misalnya emang sampe dilaporin ya terima terus yang kedua ya silah sampe aku buka sampe tuntas maksudnya semua dong semua aku bukan ngancam ya gitu jadi aku buka sampe tuntas ini aku masih ngomong masih di skat 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 oh masih masih baik masih baik berarti masih ada rahasia ini jadi maksudnya maksudnya lo tuh jadi bang ngebuka semua sosok dia yang sebenernya nih yang selamanya ditutupin gitu jadi intinya gue cuman disini jadiin orang-orang yang lo bisa beda-bedain gitu kalo yang rendah kaya apa segala macem dan kalo rendah tuh emang tapi kan kalo kita lihat sosok ada lo baik sosok baik sosok orang yang soleha tapi yang sekarang gini cuman pengen pertanyaannya adakah temen-temen lamanya yang masih main kalo aku temen lama temen rumah temen semua oke misalnya temen lama kita bisa bilang orang punya masa lalu gue punya masa lalu punya masa lalu bisa jadi masa lalunya tidak ada hubungan dengan masa sekarang iya kalo ini belum lama yang ini dipukul itu belum lama kejadian dia dipukul di injek-injek di apa di... oh yang anak yatim itu tadi yang bilang ini kan cowok pasti dipukulin sama cewek cocok coba aja oke ini nanti di luar konteks lainnya kita ngobrol ya iya 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 oke pertanyaan gue kita balik lagi ke Syafir dulu Syafir udah melaporkan mau lo apa? ya mau gue sebenernya gue sih gak berharap sebenernya gue tuh juga gak mau ada dengan dengan gue datang mengklarifikasi dan itu gue gak ada sedikit pikiran untuk mau laporin dia loh enggak loh karena tapi lu udah laporin dia? tapi karena dia duluan yang melaporkan akhirnya oh oke lu jual gue beli kalau dia yang mencapur laporan ya? oh enggak ya itu kan sudarangannya pihak kepolisian karena ini sudah sudah terlanjur nih oke sudah terlanjur tapi bagaimana dengan kuasa hukum nanti lah gitu maksudnya karena kan disini gue pun sendiri juga udah gak bisa berbicara seperti kemarin nih karena kan gue sekarang sudah didampingi sama kuasa hukum iya kuasa hukum bang frans dan bang frans inilah yang mengetahui seperti apa nanti tindak pidana yang yang bisa diproses dan mana-mana yang yang bisa kita untuk selesaikan secara damai lah gitu oke bang frans laporan udah jalan kan? laporan kami udah selesai kemarin itu diterima jam 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 12 jam 12 jam 12 malam 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 iya belum ngelapor gak ada waktu lain tuh enggak jadi gini kami kan sebenarnya itu ngelapornya itu tanggal 15 oh iya namun ada beberapa kendala salah satunya adalah mengenai kita gak bang sumasi waktu itu eh skb jadi sekarang itu ada aturan ketika mau melapor pencemaran nama baik undang-undang IT itu bang nah itu harus mengacu pada skb nah di dalam skb ini yang harus dilakukan dulu adalah sumasi oke nah eh kami juga kemarin sempat apa namanya bertanya karena pada saat tanggal 14 kan mereka laporkan bang safir tanggal 15 nya ini bang safir hubungin saya bang boleh gak jadi kuasa hukum saya saya bilang bagaimana ceritanya akhirnya dia ceritain lalu dikirimin lah yang klarifikasi itu ya atas dasar itulah kami konsultasi di eh apa krimsus kemarin tetapi eh yang jaga pada saat itu eh mempertanyakan mencari bahwa ada gak somasi nah sedangkan somasi ini beliau bikin katanya tanggal 14 nah saya lihat sendiri eh eh apa somasinya saya bilang ini kan belum masuk nih karena ada jeda waktu disitu bang 3 kali 24 jam 3 kali 24 jam akhirnya kami konsultasi diarahkan ke call apa namanya call cyber nah disitulah kami eh apa namanya satukan persepsi bisa gak ini bisa gak bisa akhirnya teman-teman dari cyber yaudah silahkan lapor gitu tetapi pada saat di apa namanya kami kembali lagi ke SPK nah enggak kami eh apa namanya ngantri lagi nih ini udah larut malam nih kalau itu laporan ngantri banyak orang yang lapor saya bilang gini saya berpikir bro gimana kalau eh kita tuntaskan dulu jeda waktu yang ada di sumasilo 3 kali 24 jam 3 kali 24 jam akhirnya gue koordinasi lagi tanggal 16 nya ada salah satu apa penyidik di cyber akhirnya dia bilang ayo karena memang sekarang yang pikir adalah cyber akhirnya kami datang konsultasi 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 masih ada perbedaan nih hanya saja sebabnya saya katakan bahwa semua orang berhak untuk melaporkan betul iya itu satu yang kedua adalah orang ini mau pembuktian mengenai persamaan mata hukum nah setelah itu diterima laporan ini nah hanya saja kemarin terima karena harusnya karena mengenai SKB SKB tetapi setelah teman-teman lihat bahwa oh ada nih sumasi nih SKB nya nih oh ya udah masuk 3 kali 24 jam akhirnya diterima itu bang nah kemudian ya yang kami laporkan adalah mantan istrinya bang Safir karena kami laporkan itu buntut daripada reaksi daripada laporan yang mereka sudah buat oke mereka udah lapor sebelumnya kan tanggal 14 teman-teman di PMJ penyedik khususnya akan mempertemukan mereka nah sekarang kan ada RJ bang nah saya gak tahu nantinya apakah mereka nantinya itu pihak sana mau untuk dipertemukan sama klien saya begitu pun sebelinya gitu jadi kami sementara menunggu undangan daripada penyedik di PMJ iya seperti apa nantinya oke nah pada intinya mereka mau baik kami juga pasti baik artinya kalau mereka mau menyelesaikan dengan baik-baik ada mediasi kalian juga mau baik benar intinya adalah tidak tertutup untuk pintu damai gak ada yang gak tertutup saya juga pengennya semua damai nih biar saya gak pusing lagi nanti besok ada lagi kesini siapa gitu hanya saja dalam hal ini kan korbannya adalah klien saya oke tergantung syafir ya hanya saja ya saya lihat juga beliau ini kan gak mau memperpanjang masalah lah apalagi apa namanya orang yang dilaporkan ini pernah bagian daripada keluarga lah iya keluarga bagian daripada hidupnya hidupnya dan orang yang pernah spesial lah iya apalagi kamu kirain kan kamu itu adik kamu sendiri ya nah gitu loh dia gak ada dia cerita tapi sebelum kejadian ini juga sebelum gue bela lo gitu kan gue juga udah bilang kayak gini ini kayaknya gak mungkin deh lu dilaporkan kayak gini emang lu gak ada niat kan awal dia gak ada niat kan sumpah lu gak ada niat kok dia jadi begini sama gue gitu jadi lu ngelapor gara-gara dia lapor gitu dia buntutnya disitu bang gak ada niat sama sekalanya jadi kalau misalnya dia cabut laporan kalian mau damai ada pintu damai mungkin terbuka ya iya sama seperti tujuan awal sih sebenarnya semua segala sesuatunya kan kita tidak bisa pun nantinya oke tapi kalau dari sana tetap tidak mau nyebut laporan kalian juga lanjut iya terlepas nanti siapa yang masuk penjara atau menang atau kalah kalian siap nih siap yakin kalau akhir dua-duanya masuk penjara gimana yakin sama-sama mau gimana adil kan yang penting gak ada keberbiakan yang gak tegas sih sebenarnya kayak gini iya kan enak kenapa sih kalau gue saran gue karena mau gak kalau gue damaiin nih dari awal dia itu sudah membuka sesuatu yang sebenarnya itu ketakutan dia sendiri loh maksudnya kita gini kembali ke awal nih adanya muntut laporan seperti ini kan gak ada asap kalau gak ada api nih karena awalnya kan dia memberikan statement disini abis itu kedua maksudnya mengundang saya untuk memberikan kalifikasi iya terus tiba-tiba dengan begitu dia gak terima saya memberikan dia gak terima dengan apa yang saya sampaikan seolah-olah ya itu semua gak benar dia yang benar ya gak bisa begitu doang ya akhirnya kan oke dua-dua kita kena hukum nanti tinggal pihak kepolisian membuktikan mana yang benar mana yang salah oke yakin ini bakal bisa diselesaikan secara adil kalau emang juga udah jalan luar hukum ya kita berharapnya gitu karena gini bang asas hukum kita adalah mengenal namanya asas equality before of the law artinya semua orang di mata hukum itu sama oke nah inilah yang terjadi inilah yang terjadi bahwa ada proses laporan dari mereka jalan diterima dan kami pun juga diterima udah tau belum kalau Syafir dilaporkan Marisha atas dasar apa yang karena gini pada saat kami konsultasi dengan teman-teman di cyber unit cyber sempat karena kami hanya punya nomor LP itu dari media teman-teman media jadi kami cek memang ada dan teman-teman juga disitu mengatakan bahwa memang ada apa dasarnya kalau yang saya lihat ya kalau gak salah lihat itu terkait dengan pernyataannya beliau mengenai narkoba pernyataan bang Syafir ini bahwa pernah pakai narkoba nah saya bilang itu kan yang tau adalah lu nah bener nah ini gue menarik nih inilah yang gue bilang lu bilang pakai narkoba lu dilaporin buktinya apa berarti lu juga gak kuat dong enggak begini kan lu ngomong gak ada bukti sekarang kalau ditanya buktinya apa gitu dipakai narkoba loh ini kan gue bilang di masa lalu nih oke gue gak bilang dia sekarang loh ya kalau misal ditanya nih pembuktiannya apa oh gue punya saksi ada saksi yang waktu itu bareng sama kita syukur Alhamdulillah karena ada saksi-saksi yang saya rasa bahwa saksi yang berkepoten untuk untuk memberitahukan itu jadi terlepas daripada proses itu bang Syafir di posisi terlapor wajar dong untuk membela diri kalau pasti dan beliau-beliau ini akan siap untuk menghadapi hadirkan sebagai saksi ya iya termasuk berarti termasuk termasuk Iren Iren juga cuman ceritanya gini ya maksudnya itu ya masalah terlepas masa lalu ya masa lalu gue juga gak mau nafik dulu emang doin ngerum nih gitu kan ngerum tuh apa sih ngerumpi jadi biasa lah itu kehidupan anak muda jaman nao tapi di waktu dulu tuh narkoba gitu enggak sih enggak narkoba juga sih kadang minum karaokean minum saya nyewa krum gitu artinya ngumpul di apa sering ngumpul di dalam tempat private lah sih iya 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 oke gue mau nanya private sama lo nih lo adek kakak sama Marisha komentar bapak ibu lo gimana kan sekarang ibaratnya mau marah ngeliat anaknya kok dua lo cuman dua adek kakak berdua doang berseterus seperti ini gimana jadi semua itu kalau ada cerita gini gitu itu kan persisian otomatis dari curhatan seorang ibu ya seorang ibu ya seorang ibu yang misalnya kayak mungkin dia sedih kalau ngeliat misalnya ibunya kuji terlalu dia ada waksu selalu sama ibunya kuji gitu ini semenjak dia terkenal ya gitu kan terus disini nih kayak selalu yang kayak hmm kak kok pengen banget tidur bareng sama ya gitu kata siapa mama oke terus dia suka ngeliatin selalu ada waktu ya kalau buat ini gitu kan ini kan curhatan seorang ibu aja ini bener ya lo gak ngarang-ngarang oh gak ngarang suruh sumpah Al-Quran juga berani oke gitu kan terus ya kayak curhatan kayak misalnya kayak ulang tahun mama aja emang sih kasih uang tapi kan mama kan gak butuh uang doang butuh anaknya kayak dateng sebentar sekejap pulang aku bilang kayak aduh asis banget sih sampe kayak tapi udah gitu gitu kan terus dengan dia bilang bos bulan piasa nih ya enggak ini dengan setelah ini maksudnya maksudnya dengan komentarnya apa komentar mama papa setelah ngeliat persenturan ini bukan iya iya bener iya 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 makanya akhirnya ada cerita-cerita kaya gitu kenapa akhirnya Irem kayak gini karena Ica gak sadar mah mama selalu sedih ceritanya sama Iren mama 물anku aku gak boleh tinggal di Lampung aku tempat tinggal di Lampung kan mamah itu corat cuma sama Iren Icah mana pernah mau denger susetan mama Kan Icah sibuk kayak gimana Misalnya mama kayak Hati mama lagi sakit atau apa Kan semuanya Iren yang cuma mau dengerin Kalau Iren di Lampung Mama siapa yang mau dengerin Sekarang kalian berantem Mama kamu mau ngomong apa? Abis itu, ini mama langsung bilang Biar gimana pun itu ke adik Muna Ma kenapa sih Mama tuh gak bisa Nanti Nanti kadang ada di pihakku Kadang papa ada di pihak ini Kenapa sih gak bisa duduk di tengah-tengah Ini tuh yang salah sebenarnya Istilahnya pemimpinnya siapa? Papaku Harusnya dikasih duduk tengah-tengah Jangan selalu disalahin cuma setelah Pernah gak? Emang siapa yang suka disering disalahin? Kenapa? Kenapa? Atau mungkin kamu yang bandel kali apa gimana gak? Gak jauh-jauh Saya juga berusaha memahami Karena saya juga punya anak dua nih Iya Tapi kan aku masih tahu yang Kak gak boleh Nikah harus baik-baik ya Nikah harus gini ya Gak gak Pertanyaannya kenapa Kalau menurut kamu Kamu sering disalahin Aku sering disalahin Ini jatuhnya kayak jatuhin orang tua gak sih? Maksudnya Lo gak tahu Saya gak ngerti Ada beberapa Hal yang kayak misalnya Ya dia selalu diiniin ya karena Mungkin Dia mainnya gini kan Apa itu? Gini itu apa? Pelicin-pelicin apa itu pelicin? Mainnya gini kan Jadi kalau otomatis kan Namanya udah Udah dikasih Begini-gini apa Dikasih uang Mungkin lebih royal yang Satu gitu kan Jadi mungkin Karena waktu lebaran pun Aku nangis Lebaran nih Lebaran Habis salam-salam Habis sungkem-sungkeman Tiba-tiba dia bilang gini Udah ya kak Habis salaman ini Kamu gak boleh ikut Ke Makam Atau lebaran Siapa yang ngomong? Kenapa? Kenapa pak? Aku bilang kayak gitu Udah deh Dengerin aja Tahu diri kamu jadi orang Tahu diri pak Tahu diri apa Kamu gak dikasih Uang THS Yang mana pak? Aku bilang kayak gitu Kasih tau kayak gitu Papa kasih lihat dong Itu bukti transfernya dari siapa Bukan dari dia Aku bilang kayak gitu Terus udah gitu Iya pak aku tahu diri Aku pulang Nangis aku Terus mama langsung bilang Jangan gitu dong pak Intinya aplikasi lah ya Jangan gitu dong pak Mentang-mentang anak kita Bukan siapa-siapa Bukan kayak gimana-gimana Jangan dibedah-bedain Kenapa kamu nangis Siapa cerita? Iya Jangan dibedah-bedain pak Mentang-mentang Aku Aku bukan siapa-siapa Maksudnya Jangan dijituin Terus akhirnya Bapak sekejap mikir Tunggu mau aja gitu Disuruh mungkin ya Langsung gedur-gedur Rumahku Kak Maafin papa kak Maafin papa Nyakitin perasaan kakak Boleh kok ikut Aku bilang Gak usah pak Aku tahu Aku orang susah Aku kayak gimana Aku beda Jangan beda-bedain Aku terus Gitu Aku selalu kayak Dibedain Kayak hal Lu tuh gak Aku tuh gak bisa Apa-apa gitu Jadi aku tuh Satu disini Dari keluarga Aku gak ngerasa Disayang gitu Tapi mamaku Yang aku cuma Selalu Itu papa kamu Aku bilang Biar kayak gini-gini Pak Aku bilang gitu Aku gak pernah absen Kasih uang Untuk lebaran Aku gak pernah absen Misalnya kayak Papa ulang tahun Mau papa Giemin aku satu tahun Tapi kalau papa ulang tahun Aku nonggo Tapi ketika aku ulang tahun Aku sampai nungguin Cuman Apa ya Mengharapkan ucapan Gak ada Gitu Ica pun gak pernah Ngucapin aku Tapi aku Sebenci-bencinya sama Ica Aku kirimin kue Kirimin kado Walaupun gak seberapa Aku kirimin gojek Aku kasih ya bundamu Udah kayak gitu Itu gue saksinya sih Itu kayak gitu Kemarin kamu lebaran Gak boleh ikut ke makam tuh Atau mungkin pada saat itu Kamu Ma Ica lagi Masih berantem kali ya Ya tapi kan Maksudnya udah Maksudnya gimana ya Maksudnya lebaran loh Momennya gitu Aku berpikir Inilah saatnya Udah setahun nih Maksudnya harusnya Kenapa gak ditemuin Justru berdamai gitu ya Di sini tuh Selalu Iya Selalu kayak Temen-temenku Pada bilang Kamu gak ditemuin terus Yang salah siapa Coba deh Pemimpinnya bisa adil Ajak ngomong sini begini Jangan disalahin Satu sudut doang gitu Gak bilang Papaku gak pernah ngerti Hal itu gitu Atau mungkin Positif thinkingnya saya nih Mungkin Papa kamu Berpikir Ini lagi berantem dua-duanya Kalau ketemu Mungkin takutnya Melalui jadi ribut Mungkin gitu positifnya ya Cuman memang Papaku dengerin Aku gitu Maksudnya capek lah Aku dibanding-bandingin terus Aku disini Kayak kemarin gitu kan Mungkin yang dengan dari Safir Banyak followers Yang follow aku gitu Ngebela Cuman disini aku ngambil Positifnya cuman Aku gak mau dibanding-bandingin lagi Aku bisa kayak Ica Aku bisa cari uang Kayak gimana Aku juga mau Jadiin motivasi dong Iya kayak gitu Terus Tapi disini Ica Kayak gak mau ngedukung aku Kayak gak mau ngajak aku Aku gak gak kesini Karena takut gitu Kayak sekembangnya tuh kayak Dia punya mental yang kayak Takut apa-apa tuh diambil gitu Padahal anaknya aja dulu yang ngurus aku Kok sekarang pas udah besar Kayak dibikin ditakut-takutnya Ih anaknya Anti-Irene Iya anaknya anti-Irene Tapi memang orang mirip sama lo Iya karena dia Dia punya mental yang kayak Di sekolah gitu kan Orang-orang pada bilang Ini ibunya ya Gini-gini bukan Ini tante-antinya Kok lebih mirip Kayak gimana gitu Itu dia gak suka Dibigituin Malah ditakut-takutin ke anaknya Ih mirip-mirip Tapi jujur lo sama Ica mirip lo Gitu Adik kakak Adik kakak Lo sadar gak? Padahal ngaduk setanak Bisa aja Mas patung Kenapa lo sampe nangis Oke sekarang gini-gini Gini Gue gak mau mempertaruh masalah ya Gue ngerti Tapi gue juga mengerti Apa yang lo rasakan Karena gue juga pernah Ibaratnya Gue punya kakak Punya adik Pasti gue juga pernah Karena merasa Gue kayak di anak tirikan Si Nino Atau si Cinta Juga kadang-kadang pernah protes Kok Papa Kalau Nino pulang malam Gak dimarahin Kalau aku pulang malam Dimarahin Tapi Gue punya alasan Karena cinta anak cewek mungkin Tapi Di hati kecil gue Kalau gue Introspek sendiri Ada bener juga Mungkin secara gak sadar Gue kayak Membeda-bedakan mereka Nah Disitulah Kadang-kadang Gunanya anak Untuk ngomong ke orang tua Biar kita Introspeksi diri Benar Aku udah sering ngomong Gitu Nah Saya ngerti Kamu ngomong kayak begini Bukan saya so tau ya Tapi saya mencoba mengamati Pembicaraan Karena saya lebih banyak diem Karena saya melihat Adanya banyak Keributan-keributan kamu Dengan adik kamu Di masa lalu Ada perbedaan-perbedaan Yang kamu rasakan Dari perlakuan Bukan hanya orang tua Tapi perlakuan Dari orang-orang Sekitar kamu Yang membuat kamu Ngerasa kamu Di nomor dua kan Entah dari bisnis Entah dari cowok-cowok Yang dekat sama kamu Dan kebetulan Mungkin dulu cowok Yang dekat sama kamu Tiba-tiba jadinya sama Tapi aku selalu ngalah Tapi dia gak ngerti Harusnya kan posisinya Aku yang selalu ketakutan Tapi aku enggak Karena aku berpikir Cowok kan banyak ini Ngapain Tapi kamu selamanya mendem kan Mendem Karena kamu mendem Akhirnya jadi bom waktu Dan itu juga dia Memperlakukan aku Kayak leg boss Aku tuh kayak kacungnya dia Kayak mesen gojek Lagi pembantu Lagi pulang Dia bisa nyuruh tujuh kali Itu suruh turun aku Dan nyuruhnya tuh Nyet-nyet-nyet Maksudnya Turun nyet Nyet Ambil nyet-nyet Atau pakai kaki Atau kayak gimana gitu-gitu Kalau ada temennya juga Suka dilihat-suka dilihat nih Tangan babu sama tangan Bener damai Allah Nih, contoh nih Ini gue di babu nih Nah, dulu Tangan babu Tangan majikan Ya Allah Itu Terus kalau aku ngomong Salah-salah Atau ada temennya gitu Diinjak Kamu dia maja Aku juga bilang Ca Aku ini emosian Ca Dia baru Dua kali ya Ca Tiga kali ya Ca Gitu Kalau udah gak kuat Aku langsung bilang Ini gue bentar lagi marah ya Ca Dia bisa tengah malam Dia bilang Kata dia mau ke Amerika Ampapak Ampapak Ampamah Terus aku bilang gini Boleh gak aku ikut Gapapa dia bawa-bawain barang Dia pas sering Kalau belanja Aku yang bawa-bawain barang Dia nama dia dibully Bawa barang jatoh-jatoh Gitu Di bully Tuh Tapi kan hatiku sakit Tapi aku sebab senyum Nah itulah Karena salah artinya Mungkin dianggapnya Ica Kamu seneng dibully Sebetulnya kamu sakit Nah makanya mulai sekarang Jadi olah orang yang buat Mulai mengekspresikan dirinya Mengekspresikan diri lo Apa adanya Kalau gue gak suka sama orang Gue ngomongnya gak suka sama orang Aku tuh kalau udah kayak gitu Udah nyimpen Ngauk Lu langsung gedor-gedor pintunya dia Udah bukan loh Gue udah gak kuat Gue gak ngadepin lo Langsung Aduh-aduh Iren ngamuk Aduh-aduh Iren ngamuk Udah kunci Takut Ini kan jadi hubungan Adik kakak yang gak sehat Jadi menurut gue ini Sebetulnya sih Apa ya Problem dari dulu Yang klasik sebetulnya Iya kan Nah ini pelajaran buat semua adalah Ya kita adik kakak Mungkin kadang-kadang Buat adiknya atau kakaknya Ini hal yang biasa Simple Buat bercanda Yang satu lagi mungkin Dalam deep gitu kan Nah itulah gunanya keterbukaan Lu harus selesaikan ini Iya Kalau gak akan Ya mudah-mudahan Ini anggapnya gak ada yang salah Lu gak salah Ini cuma miscommunication Tapi biar gimana pun Menurut gue Luar masalah safir dengan Ica Lu berdua adik kakak Lu selesaikan ini Dia tuh gak pernah ngulisahin Dia ngeblok semua Dan dia Nganutup jalur akses Untuk ngomongin Ungkapin kata-kata gitu Gue ngetik Kembali pahin jauh lebat Segala macem Dan dia cuman ngomong apa Nggak gue baca Kesel gak Kesel gak Kesel gak Kesel gak Kesel gak Sekarang gini juga Ini ya Gue gak mau mengurangi Kebaikan orang lain Gue mau meluruskan tentang safir Yang dibilang di kondo Karena Disini pun gue juga Gak mau dong Kalau misalnya Mengurangi kebaikan orang Gue pun gak mau Kalau gak dihargain kan Gue juga gak mau yang namanya Walaupun gue susah-susah kayak gini Kalau keringet gue gak dihargain gitu kan Walaupun gue ngasih cuman Apa gitu kan Tapi kan itu kan Keringet gue beda lah gitu kan Terus Ya kayak Safir dibilang Kondo Itu salah banget Karena Dari gue Resepsi Dari gue lamaran Ada uang Tanda tantok Lo udah pernah menikah Nikah itu Gue abis 250 juta Itu dari abang Safir Sekitar Hampir 75 atau 80 gitu ya Terus lamaran 25 ya kan Dan itu sisanya Tantar tantoku Yang mamah gitu-gitulah gitu kan Terus Itu aku mau nguruskan gitu Kalau ini gak mau kondo gitu kan Terus Yang kedua itu Umroh Umroh aku Mama juga diumrohin Tapi itu bukan umroh yang Pertama kali ya mamah ya Terus udah gitu Haji juga bukan abang gitu kan Tapi Itu dari Safir Terus Apalagi Masalah Aku lahiran Lahiran pun Anak kamu Iya Itu aku operasi sesar Karena aku seminggu Seminggu itu aku gak bisa Gak bisa operasi normal Eh apa namanya Lahiran normal Terus udah gitu Abang suruh Pakai VVIV Itu bayar 38 juta pun Abang Terus disitu Maksudnya Kayak mama Papa aku juga bilang gini Mama boleh Belain anak Apa kayak gimana Coba Mama jawab Dengan hati mama Safir ngenengin kita gak Safir kasih gak Misalnya kayak gitu Soalnya Itu sebulan 20 juta aja Ada mama papa 20-20 Terus Aku pun disini Ini aku mau lulusan juga Safir bilang Katanya Kalau mobilnya dijual Untuk DP mobilku Salah Karena itu dibohongin Ica Bilangnya Apa Jual mobil Mobil itu bilangnya Itu buat DP mobilnya Iren Buat DP mobil papa Dan disanya itu dia simpan Akhirnya kan gue omongin kan Kemarin itu Baru kemarin Iren bilang Bang Kayaknya abang keliru deh Salah deh Abang lupa emang si punya mobil Oh iya ya bener ya Jadi Ica itu laporan Aku jual untuk ganti mobilku yang Hervey gitu Mobil itu Memang sebelumnya dia punya mobil Itu dijual Tetapi Kan saya gini Mas Ceni Gue tuh sama mereka ini Apa yang menjadi kebutuhan mereka Itu sebisa mungkin gue cover Itu kan Dan itu dilarang loh Ica Itu dilarang sama Ica Dilarang gak boleh bantuku Itu bentuk tanggung jawab Gue gak beda-bedain Lu nih Lu tuh adik kakek par gue nih Gak masalah gitu Pada saat masih ada suaminya Mungkin gue masih terbatas Tapi setelah dia sudah pisah Bukannya ngungkit ya Apapun itu Ya gue selalu berusaha untuk meng-cover Cuman itu selalu dijadikan permasalahan Karena dia ngeliat kan Mungkin suamiku Maksudnya Kerjanya masih Semua hutan Masih punya suami Terus Di situ Abang tuh kayak suka dateng Atau naik motor Atau naik mobil Niren Abis itu pergi Dia bilang Ica ya Karena emang dilarang Emang iya Terus udah gitu Ya aku menghargai itu Dia walaupun dilarang aja Berarti niatnya masih baik Sama aku Terlepas itu Mau ada gimana-gimana Aku gak tau Yang penting kan Akunya juga gak gimana-gimana Terus Ada gimana-gimana Maksudnya gak tau Aku mau nanya Sorry mau nyelak nih Kalian berdua pernah ada hubungan gak sih? Awal doang Jadi awal itu emang kita mau dikenalin Awal doang Tapi belum sampai ketemu Tidak gitu Tapi kan yang di fitnah-fitnah orang-orang ini kan Mau bantuin karena suka gitu kan Karena apa Ini gue nguruskan gitu Nah itu lagi Tambahin lagi Kenapa Gini Kenapa dia misalnya Kayak Apa sih namanya tuh? Berantem Jadi kalau berantem Ada pukulan Atau cakar Atau segala macam Jadi dia kayak saling gitu loh Iya juga Kalau yang kayak gitu Itu karena salah satu Yang aku tau ya Dan itu bukti juga ada dia Itu gitu kan Itu ada adek-adeknya Ada mama pertua Itu sering banget ditunjuk-tunjuk Untuk bilang gini Lu yang modalin Lu yang modalin gue Emang kalau yang modalin icat Kayak gimana Tapi kan yang ngejalanin Pagi, siang, sore, malam Atau dia sampai tanggal merah Mau dia itu Mau lebaran Mau dia apa Dia di tengah laut Mau dia kerokan Yang udah sampai banyak Kayak gitu Dia tetap kerja Walaupun kayak gimana Dia di tengah laut Kayak gitu Untuk Untuk Bertanggung jawab Apa ya Untuk bertanggung jawab Dan Apa ya Gaya kehidupannya Ica itu Emang udah kayak selebritis Karena waktu itu Memainnya sama Artis gitu kan Itu tuh Dia yang kayak Misalnya Waktu itu Safir pernah Lagi Bener-bener Emang Uang belum cair ya Uang belum cair Dikasih 30 juta Dikasih 30 juta Marah-marah Ngamuk Marah-marah Untuk kayak gini Mau Tidak Pusing Gimana 30 juta Mana cukup Ini Karena biasanya Perawatannya Untuk Giniin apa Giniin apa Rp. 40 100 Gitu-gitu kan Nah Udah gitu Dari situ Aku tanya sama dia nih Ren Emang 30 juta Buat Iren Sebulan Kira-kira Banyak Boleh Ya Terlalu Bentar Nah Abis itu Dia kesel Karena uang belum cair Tolonglah Sebaik-baiknya dia diatur gitu kan dia pakai cuman buat alis tukang di rasli waktu dulu anggih rasli itu mahal sama ngapus tato di alih alih tato ya kan gitu kan itu dia pakai itu ya marah dong jangan kayak gitu lagi nih gua mau tanya sama kakau iren turun nuren gini-gini gini gua mau tanya sama kakau kalau lu dikasih 30 juta sama suami lu ya kan ketika itu kan gua dikasih goceng gitu kan nah disitu ya gimana terus gua bilang dari ujung kaki sampe ujung pala pasti gua urusin tuh suami gua bilang kayak gitu itu maksudnya besar ya gitu waktu gua berumah tangga emang bener-bener surut banget gitu kan terus udah gitu dia langsung bilang beda ya eh iren beda ya lo orang kampung gue beda gue bilang kayak gitu dari temen-temen gua aja apa apa namanya tuh kayak bersuap apa iya misalnya kayak temen-temennya itu beda gitu lah misalnya sosialita gitu kan beda dong jelas orang kampung oke gue orang kampung ya udah gue cuman melunuda doang yang gitu doang karena nggak berani disitu karena kalau berani gue di depak dari rumahnya karena lo di rumah makanya gue numpang gitu terus jadi ah itu juga disitu tuh batin banget kalau nggak apa ya kalau nggak ngikutin apa kata dia atau apa papa tuh belain terus selalu selalu tuh kata-katanya gak tahu diri kamu yeren gak tahu diri kalau gak tahu diri gitu gini intinya gue udah dengar semua ya gue tidak berpihak sama siapa-siapa tapi saran kemudian gue ke lo lo berdamai dengan adik lu terus taunya dia akan berubah gimana dia nggak tahu gue sama Arisa Ica juga nggak deket dia tidak akan kayaknya yang gue lihat ini dia malah makin marah makin dia tidak mau berpikir introveksi tapi nggak tahu nggak tahu gua gua cuman percaya bahwa kita semua punya hati setiap manusia punya hati apalagi saudara kalau Ica juga melihat ini ya kita saya tidak menyalahkan Ica saya tidak menyalahkan Ica juga saya juga tidak menyalahkan kamu ini hanya kejadian masa lalu yang menurut gua jadi membekas jadi bola salju akhirnya meledak bom waktu ini harus terselahkan ya di luar masalah hukum kalian berdua ya Syafir dengan Ica ya nggak tahu Ica kalau ngeliat ini coba deh atau mungkin orang tuanya saya bukan mengajar orang tua juga mama kamu papa kamu berapa masih 56 ya beda-beda 10 tahun mas Ayla ya 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 bukan mengajari maksudnya karena juga punya anak cobalah jadi orang tuanya jadi penengah kalau misalnya nggak di tempat saya juga boleh kok gitu kalau perlu nggak usah ada podcast juga nggak apa-apa kok ya karena nanti pada saat orang tua kalian sudah tidak ada saya selalu memberitahukan ini pada anak-anak saya jangan ribut kakak adik apalagi ribut yang sampai sebesar ini karena saat nanti orang tua sudah nggak ada siapa sih yang menolong kakak? ya adik siapa yang menolong adik? ya kakak apakah teman-teman sekitarnya itu nanti kalau saat susah akan menolong dia? menolong kamu? menolong saya? kan nggak intinya tempat sebaik-baiknya tempat kita berba untuk apa ya untuk kita balik lagi adalah keluarga itu yang kamu harus ingat Iren ya nggak tahu deh gimana caranya siapa yang ngalah deh pokoknya saya saya pengen kamu baikan lagi sama Ica ya entah siapa yang mengaku salah siapa pokoknya saya udah saya bisa merasakan saya merasakan kamu benar nggak sih bahsa Inggris gue? maksud saya punya rumah di Amerika nggak bisa shepherd saya ingat saya harus soal kafir dengan Ica saya harap juga kalian berdua berdamai tapi kalau emang ini mesti lanjut yaudah saya no comment ya oke gitu aja Sukses selalu, saya harap Setelah ini akhirnya baik-baik Terima kasih juga buat Mas Ya Sorry juga kalau tadi pertanyaan gue Ada yang to the point, ada yang Bagaimana saya tidak berusaha menghakimi karena saya orang yang netral Dan apa yang di otak saya, mendingan saya keluarin Daripada saya ngomong di belakang Terima kasih, Fir Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb